Penjagaan di depan pintu masuk kedutaan besar Myanmar di Jakarta diperketat menyusul adanya unjuk kerasa menuntut penyelesaian masalah rohingya. Lalu bagaimana suasana di depan kedutaan besar Myanmar saat ini? Kita tergabung dengan deriski orta yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Ya deriski apa saja tuntutan para pengunjuk kerasa di depan kantor kedutaan Myanmar? Silahkan. Baik Lofi dan juga pemirsa, siang hari ini di depan kedutaan besar Myanmar. Pada saat ini kondisinya sudah dipenuhi oleh sekitar 500 para pengunjuk kerasa yang terdiri dari para muslimah yang juga menyampaikan eksperasi kepada kedutaan besar Myanmar agar segera memberhentikan pembantaian yang terjadi di etnis rohingya di Myanmar. Dan sekitar 500 orang ini sudah memberikan informasi dan juga orasi mereka sejak pukul 10 tadi tadi pagi. Dan di sini juga mereka didominasi dengan para wanita dan juga perempuan. Dan di juga Lofi mereka juga menyampaikan eksperasi terkait dengan pembantaian yang terjadi. Ya ini mereka meminta kepada pemerintah Indonesia agar segera mendesak kepada kedutaan besar Myanmar untuk memberhentikan pembantaian yang terjadi di Myanmar. Dan selain itu juga mereka juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar segera melakukan pertolongan terhadap etnis rohingya di Myanmar untuk memberikan dana dan juga fasilitas kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Dan mereka nantinya akan melakukan istirahat di siang hari sekitar pukul 12 untuk melakukan sholat zuhur. Dan setelah itu mereka akan terus berlanjut melakukan aksi mereka sampai ada beberapa perwakilan yang masuk ke kedutaan besar Myanmar. Dan selain itu juga sekitar 500 dari tim kepolisian Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Pusat sudah melakukan aksi penjagaan terhadap kedutaan besar ini sejak pukul 7 pagi tadi. Dan sudah ada sekitar ratusan dari tim kepolisian yang berjaga di sekitaran Jalan Agus Salim. Dan bagi Anda yang akan melewati Jalan Agus Salim memang sementara ditutup untuk dilakukan rekayasa harus lalu lintas. Dan Anda bisa ke kawasan Jalan Sarina untuk melewati Jalan Imam Bonjol di kemudian lalu Anda melewati Jalan Sultan Syahrir. Demikian. Baik terima kasih laporan langsung dari Seki Orta dari kantor Kementerian Myanmar di Jakarta. Kementerian Myanmar di Jakarta Pusat.